Dapat rapor merah KPK Pamer Kinerja, Penindakan dan Pencegahan KPK Semester 1 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahruri CS mendapatkan rapor merah pada kinerja semester pertama dari kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch ICW dan Transparency International Indonesia TII. Menanggapi hal tersebut pelaksana tugas jurubicara penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghargai atas inisiatif masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja lembaga anti-rasuah itu. Ali menambahkan KPK akan mempelajari hasil kajian tersebut untuk nantinya akan menjadi masukan untuk KPK. Seakan ingin menepis hasil kajian yang memperlihatkan kinerja buruk KPK, Ali memaparkan hasil kinerja KPK pada awal semester itu. Ali mulai membahas tentang capaian kinerja KPK dari segi penindakan di mana setidaknya terdapat 30 surat perintah penyidikan dengan total 36 tersangka. Di antaranya terdapat OTT kasus yang menyeret pejabat negara seperti mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam kasus korupsi pergantian antar waktu hingga kasus jugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Kerugian keuangan negara yang disebabkan dari kasus yang ditangani KPK ini mencapai ratusan miliar rupiah. Kemudian KPK di bawah Firlibah Rudi juga telah berhasil menangkap dan menahan dua tersangka burun yang dimantan Sekretaris Makam Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di MA pada tahun 2011 hingga 2016. Sehingga selama tahun pertama, KPK berhasil menahan 27 tersangka korupsi. Terakhir, dalam bidang pencegahan, KPK telah melakukan pencegahan korupsi di setor strategis seperti pemantauan dana COVID-19, koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi, serta program pencegahan lainnya seperti terus mendorong kepatuhan LHKPN. KPK juga telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi kajian BPJS Kesehatan mengingat sejumlah rekomendasi perbaikan belum dijalankan oleh pemerintah. KPK juga terus mendorong kepatuhan penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang dilarang.